Ah, saya gak percaya nih Pak Usad. Kalau gak percaya, coba aja tidur satu malam di sini. Minta izin sama Pak Kiai. Pasang CCTV, rekam bagaimana mereka para penghapal Al-Quran. Dan ternyata mereka bukan cuma ngapal Al-Quran, tapi juga mereka dididik interpreneur. Menjadi bisnismen-bisnismen. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu merek air minum di Sobek. Karena takut iklan, mengiklankan barang yang bukan punya kita. Tapi di sini tempat air minumnya tidak di Sobek. Mohon izin Pak Kiai. Kenapa tidak di Sobek? Karena ternyata ada tulisan Arab Al-Qur'aniya. Ada orang yang kena penyakit ginjal. Di pinggang ini ada sebesar telur angsa, yang menyaring darah, yang menyaring sehingga bersih. Kalau sampai gagal ginjal, datang ke pesantren Al-Qur'aniya, diberi minum air Al-Qur'aniya. Sembuh. Kenapa? Ternyata air yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an oleh para penghapal Al-Qur'an, diteliti di Jepang, memunculkan molekul-molekul seperti cahaya terang-benderang, mu'jizat Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan air itu hidup. Sumber kehidupan adalah air. Dibacakan Al-Qur'an yang hidup kepada air yang hidup. Air menjadi hidup, menjadi obat. Terbukti. Real. True story. Kisah nyata. Siapa yang sakit malam ini, minum. Tapi jangan yang ini. Ini punya kia. Terima kasih kia. Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT, mereka diajar berbisnis di depan kia. Kia itu Al-Qur'an. Kur'an mar. Sekarang kita diajak belanja. Belanjalah ke warung muslim. 2, 1, 2 mar. Belanjalah ke warung muslim. Kita mar. Belanjalah ke warung muslim. Yang punya duit, yang punya modal, buka. Untuk apa? Supaya uang umat islam kembali kepada umat islam. Bukan berarti Abdul Somad anti kebinekaan. Bukan berarti Abdul Somad benci non-muslim. Abdul Somad ingin membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung muslim. Apa namanya? Buat 1, 2 mar. Apa namanya? Kita mar. Ustaz, di tempat kami sudah ada 2, 1, 2 mar. Buat kita mar. Hitamud sudah ada. Kami minta cari nama dari Ustaz. Aku ada satu lagi. Somad. Saudara aku yang dimilihkan Allah SWT. Selesai sholat jumat. Sama-sama beli sembako. Ini orang islam sholatnya di masjid islam. Kemakah haji dan umroh islam. Puasa Senin, Kamis islam. Tapi ketika belanja kepada orang islam, tidak menolong orang islam. Siang! Jam 1 siang. Ikan sudah kering. Nah, warnanya luar biasa. Ini berapa satu tumpuk, Bu? 10 ribu. 2 ribu saja ya? Kamu mau beli atau bunuh? Anaknya mau sekolah. Dia belum bayar kontrakan. Menunjukkan engkau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak. Menunjukkan kaya bukan dengan mukenamu yang tujuh warna. Menunjukkan engkau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Menunjukkan engkau kaya adalah menolong saudaramu dengan membangkitkan ekonomi umat. Pesantren, sumber, daya umat. Membangkitkan ekonomi umat. Air minumnya, makanannya, produk cemilannya. Maka ini ke depan tanggung jawab kita bersama. Al-Quran. Kata Amtullah bin Afas radiyallahu anhumah. Seandainya hilang tali ontah. Tali ontah ku hilang. Aku menemukannya dalam Al-Quran. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang jam 10 kurang 15. Saya sudah 45 menit ceramah. Di mana-mana 60 menit. 15 menit lagi selesai ceramah. Habis itu kalau ada pertanyaan, tulis di kertas akan saya jawab. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Jawabannya saya kirimkan melalui www.youtube.com Ada juga dalam blog www.somatmerokoblogspot.com Ustaz Somad pakai internet ya? Pakai FB Ustaz apa? Tulis saja di FB. Abdul Somad. Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana Pak Ustaz banyak sekali FB yang lain itu hoax. Bukan saya. Kemarin dia buat ada ular pakai tanduk. Itu bukan punya saya. Mana ada ular pakai tanduk. Jadi FB Ustaz, FB yang punya saya cuman satu saja. Yang followernya sejuta dua ratus. Ustaz pakai Instagram gak? Ada Instagram. Instagramnya cuman satu saja. Yang mana Ustaz? Banyak sekali pakai nama Ustaz. Instagram yang followernya 5,5 juta. Sebenarnya cuman saya cuman mau ngasih tahu bahwa followernya banyak. Itu aja. 5,5 juta. Banyak apa dikit? Belum ada apa-apanya dibandingkan follower penyanyi dangdut. Artinya apa? Masih banyak lagi ke depan. Maka anak-anakku kalian yang menghapal Quran. Buat video pendek. Lalu kemudian kalian upload di internet. Beli tiang. Harga tiang kamera itu 100 ribu. Gak ada uang 100 ribu Pak Ustaz. Pergi ke tepi sungai cari bambu. Ikat pakai karet. Buat video pendek. Hidupkan. Ngomong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Allah mudahkan Al-Quran. Mengapa kau tidak juga mau menghapal Quran? Hapallah. Kami di pesantren Al-Qurania. Menghapal Quran pagi petang dan siang dan malam. Like and share. Latihan ngomong bicara. Yang bisa ngomong, ngomong. Saya kalau ngomong gak lancar Pak Ustaz. Ngomong saya gak agak pausat. Pernah saya coba, coba. Pasang. Assalamualaikum. Saya ngomong gak bisa pausat. Oke. Kamu gak usah ngomong. Tapi tulisanmu. Buat serba-serbi menghapal Al-Quran. Saudaraku ketika aku menghapal Al-Quran dulu. Buatkan novel. Suka duka di pesantren Al-Quran. Nanti tiba-tiba difilimkan. Macam kakak kelas kami. Ustaz Habibur Rahman El Shirazi. Pulang dari Cairo. Dia tidak ceramah. Ceramahnya mantap. Tau siahnya oke. Tapi dia juga menulis karyanya luar biasa. Apa namanya ketika cinta bertasbih? Apa namanya di bawah mihrab cinta? Apa namanya ayat-ayat cinta? Nah, kalian buat juga. Ketika cinta bertasbih? Sudah. Lalu kita kira cocoknya apa ya? Ketika cinta berkulhu. Saudara-saudara yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka da'wah ini bisa dengan pesantren. Bisa dengan ceramah. Bisa dengan menulis. Bisa dengan TV. Tapi zaman sekarang kalau nulis buku. Orang daya bacanya lemah. Orang baca malas. Tapi nonton suka. Maka kalau kalian buat video-video pendek. Itu amat sangat berarti dan bermakna. Ditonton oleh seluruh orang. Malam ini Ustadz Somad ceramah di Al-Qurania. Yang hadir terbatas. Karena keterbatasan waktu dan tempat. Tapi begitu rekaman ini nanti di upload di internet. Ditonton orang. Viewernya menonton juta orang. Maka mengalir pahalanya. Kepada yang punya acara. Kepada yang merekam. Kepada anak-anak. Kepada bapak ibu sekalian. Itulah yang disebut dengan amalja. Ibu rajin baca yasin. Ibu-ibu masih baca yasin? Hari apa? Hari Kamis, hari Jumat sore. Baca yasin bagus. Baca yasin bagus. Tapi seumur hidup baca yasin kurang bagus. Baca yasin bagus. Baca yasin saat pindah rumah baru. Bagus. Baca yasin saat mobil baru. Bagus. Baca yasin saat bini baru. Ibu marah. Kenapa mesti baca yasin Pak Ustadz? La tuqora ufi amrin asirin. Kalau surat yasin dibacakan pada perkara yang sulit. Sulit punya anak. Sulit sakratul maut. Sulit mendapat pelajaran. La tuqora ufi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit. Illa yasarahullah. Allah memudahkan urusannya. Amin. Maka kalau ibu, bapak sulit urusan. Baca surat yasin. Selesai baca surat yasin. Allahumma inni asaluka bihaqi surati yasin. Aku memohon kepada engkau ya Allah. Berkat kemuliaan surat yasin. Mudahkanlah segala urusanku. Jangan sebutkan hajatnya nanti didengar teman sebelah. Kamu tadi apa? Mau tahu aja. Nah, tapi bacanya dari awal sampai ujung. Ini sekarang banyak orang baca yasin ujung-ujungnya aja. Ibu, ibu, sore ini kita gak lagi baca yasin dari awal sampai ujung sama-sama. Mari kita baca, perbaiki bacaan. Kita udah undang salah satu ustadz dari pesantren Al-Qur'aniyah untuk betulin bacaan kita. Surah ini kita bacanya lima ayat-lima ayat ya. Ibu, dulu lima ayat, ibu. A'azubillahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin. Wal-Qur'anil hakim. Innaka laminal mursadin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizirrohim. Dah, lima ayat. Ibu, berikutnya lima ayat, ibu. Nah, itu tanda-tanda tuh. Jangan langsung diajek. Nah, gak pandai yang baca kan? Gak bisa kan? Jangan. Hari gini masih mau ikut yasinan. Alhamdulillah. Jangan salahkan dia. Mungkin dia belum bisa betulkan bacaannya. Besok sediakan guru mengaji khusus untuk ibu. Kalau yang malu sama-sama, panggil guru ngaji. Adik, adik kan sudah sembahyai anak-anak saya. Nanti ajarin ibu ya. Tapi ibu malu yang lain. Bisa gak? Empat mata ngaji. Jangan kan empat tiga aja bisa baca. Mereka hafal pejam mata. Mereka bisa dengar. Adik-adik anak-anak kita. Untuk apa malu? Untuk apa segan? Siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu walau sesaat, walau sejenak, walau sebentar. Maka seumur hidup, dia akan merasakan kejahilan. Mulut yang tidak pernah membaca Al-Quran. Rumah yang tidak pernah diisi Al-Quran. Seperti rumah yang roboh, yang hancur. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Karena tidak ada Al-Quran di dalamnya. Di dalamnya ada Quran. Tapi Quran akan nikah 30 tahun yang lalu. Diletakkan dalam kain sutra. Dibungkus dengan kayu jati. Dipaku empat pojok. Gak pernah dibuka sampai mati. Diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang masuk ke ruang tamu berdecak kagum melihat Quran yang indah. Seperti melihat kucing. Ini apa nih? Itu akad nikah kami dulu. Ini rekaman videonya. Ini gambarnya. Ini akad maharnya. Iya. Pernah dibuka. Saya sampai sekarang orangnya suka penasaran. Dimana ceritanya orang nikah pakai mahar Al-Quran. Memangnya Ustaz dulu nikah maharnya apa? Sebentuk cincin emas tunai. Lalu orang pakai Quran ini gimana ceritanya? Saya cari, cari, cari. Baru dapat. Lupanya hadisnya begini ceritanya. Siap mendengarkan? Saya nanya. Kalau dari bunyinya tadi siap. Tapi kalau siap mendengarkan? Terserahlah Pak Ustaz. Yang penting cepat selesai. Jadi ceritanya Nabi sedang tausiah. Begitu Nabi sedang tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Berani dia. Apa kata dia? Ini wahabatulaka nafsi. Ini wahabatulaka nafsi. I give myself for you. Ku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Dia mau menjadi istri Nabi dan diberikannya dirinya. Aku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, no comment. Karena Nabi terlalu lama diam, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau gak mau untuk aku aja. Kata Nabi serius, ente mau sama dia? Iya. Pulang ke rumah, cari cincin besi. Cincin besi untuk mahar. Mau dinikahkan Nabi, cari cincin besi, nanti ku nikahkan kau dengan dia. Pulang dia ke rumah, dia cari cincin. Gak ada. Gak ada ya Rasulullah. Ini orang miskin tapi nekatnya luar biasa. Kalau gitu cari kain. Cari kain. Dia cari kain, dia bawa. Ada kain satu ya Rasulullah. Kain siapa? Kain saya. Untuk jadi mahar. Iya. Nanti dipakai istrimu. Iya. Kalau istrimu pakai kain, lalu kau pakai apa? Akhirnya dia diam, malu dia pulang. Ketika dia mau pulang, dipanggil Nabi. Tal, Tal, come here. Kenes, dulu. Sini sebentar. Lalu dia pun datang kepada Nabi. Nabi bertanya, Apakah engkau ada hafalan Al-Quran? Dia menjawab, Suratu kata, suratu kata, suratu kata, suratu kata. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Rupanya dia tidak hafal Quran semuanya. Hanya beberapa surat. Maka langsung dinikahkan Nabi. Tapi bukan berarti yang kemarin nikah dengan Al-Quran lalu nikahnya bermasalah. Tidak. Jangan nanti pulang dari sini, si bapak ngomong, Mama, sini sebentar. Ternyata nikah kita bermasalah. Jadi maksud bapak? Bapak mau ngulang sekali lagi. Bukan itu maksudnya. Nikah yang kemarin sudah sah. Tapi Quran yang kemarin, Tolong pulang dari sini. Buka. Baca. Syukur-syukur langsung. Jangan nunggu besok malam ini. Betapa bahagianya ketika ada di antara bapak pulang malam ini. Tidur cepat. Setelah itu nanti dia bangun jam 2, jam 3. Dia ambil air. Dia percikkan ke wajah istrinya untuk mengajar Quran tahajud malam. Bangun. Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau nikahnya yang kemarin baru pengantin baru. Wake up my darling. Wake up my honey. Mereka pun tahajud. Usalli sunnatat tahajud. Raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Alladihum fihi mukhtalifun. Maka mendengarlah anak menantu. Mendengarlah sahabat. Mereka mengambil iktibar pelajaran. Inilah yang akan kekal abadi. Kau belikan emas. Kau belikan mobil. Kau belikan rumah. Tinggal. Tapi Al-Quran yang kau ajarkan. Ajarkan kepada istrimu. Ajarkan kepada anakmu. Kalau engkau tidak bisa mengajar. Panggil guru ngaji ke rumah. Engkau juga tidak bisa. Kau bawa ke majulis-majulis ilmu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir pengajian malam ini. Pastilah suaminya laki-laki yang soleh-soleh. Karena kalau suaminya Fir'aun. Tidak mungkin mengizinkan istri pengajian. Bapak, Bapak, Bapak. Aku mau pengajian. Jangan. Di rumah saja. Kita nonton TV. Tapi itu ada Ustaz Somad. Jangan. Itu Ustaz Sesat. Tapi Alhamdulillah. Suaminya baik. Bapak. Mama mau ngaji sebentarnya. Pergi sana. Bapak tidak ikut. Bapak mau main gabli. Mudah-mudahan yang belum baik. Diberikan Allah hidayah. Tidak ada gunanya kita berlama-lama begini, Pak. Kita akan tua. Kita akan mati. Maka mungkin Ustaz yang menceramahi. Dia tidak menyentuh hatinya. Tapi ketika ibu yang berbicara. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Lama-lama dia muah. Akhirnya dia sholat. Ayahdiyallahu bikarajulan wahidan. Satu orang dapat didayah karena mulut ibu. Satu orang yang jadi sholat karena ibu. Satu orang yang sebelumnya suka pakai celana pendek. Orang bule, orang barat pakai celana pendek. Orang kita pakai celana pendek. Lututnya hitam kudisan. Tapi setelah menikah dengan ibu. Dia berubah jadi celana panjang. Auratnya terjaga. Rajin baca Quran. Ibu tidak LCMA. Ibu tidak dokter. Ibu bukan orang hebat. Tapi ibu lebih mulia daripada ustaz yang menyampaikan tablik akbar. Karena ustaz Abdul Somad malam ini menceramahi orang baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Ibunya sudah baik. Anak-anaknya hafal Quran. Tapi ada orang yang mengajak manusia dari jalan setan ke jalan Allah. Dari jalan judi kepada jalan baik. Daripada jalan yang penuh maksiat. Kepada jalan ketahatan. Mereka itulah yang sebenarnya. Da'i ilallah mengajak orang ke jalan Allah. Udo' ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Tapi yang namanya pondok pesantren lembaga pendidikan. Itu semuanya perlu ada yang namanya tanah. Tanah yang luas tinggal. Tapi tanah wakaf ini yang akan menjadi kekal abadi. Siapa yang mewakafkan tanah. Siapa yang mewakafkan semen. Siapa yang mewakafkan kosin pintu. Siapa yang mewakafkan atap. Siapa yang mewakafkan lampu. Siapa yang mewakafkan AC. Maka ibu, bapak besok segera datang ke pondok pesantren. Ke sekolah MDA. Ke panti jompo yatim. Tanya. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Berapa kursi yang patah. Berapa whiteboard yang rusak. Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah. Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Kau simpan uang itu. Uang zakat simpan. Uang wakaf simpan. Uang infak simpan. Uang sodakoh simpan. Tidak dibagikan. Ingat. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Betul. Tidak mau sedekah. Tidak mau zakat. Masukkan ATM. Masukkan ke bank. Masukkan rekening. Simpan. Suatu hari keluar dari ATM. Begitu keluar ada orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Berapa nomor pin? Akhirnya dikurasnya habis. Mampus. Kemarin diajak sodakoh gak mau. Diajak zakat gak mau. Diajak wakaf gak mau. Hilang nomor rekening semua. Rasakan. Sedara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Uang 100 juta disimpan. Kalau 100 juta berarti zakatnya 2,5 persen. 2 juta setengah. 100 juta. Zakatnya 2 juta setengah. Dikeluarkan setiap tahun. Bayarlah zakat. Bayarlah zakat. Tidak mau bayar zakat. Tidak apa-apa. Ustaz somat tidak akan mengontrol. Kiai tidak akan tahu. Tapi ada yang mahatau dia. Allah mahatau. Silakan engkau tidak berzakat. Sampai akhirnya suatu hari lutut terasa sakit. Dipijat. Makin sakit. Ditusuk pakai akupunktur jarum. Sakit. Gak mempan pakai jarum. Pakai paku payung. Makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Tumah sakit diperiksa. Datang dokter Cina bawa martil kecil. Naya lapuklah lama pakai. Ternyata tulang kropos osteoporosis lapuk. Jadi gimana ini lutut saya? Tenang. Jangan takut. Kita ganti lutut balu lah. Berapa harganya kok? Satu lutut 40 juta. Sebelah kanan 40. Ongkos pasang 20. Pas seratus. Duit hantu dimakan setan. Coba dulu kalau seratus itu kau buatkan satu lokal. Satu lokal seratus juta. Belajar anak-anak di dalam. Al-Rahman al-Rahman al-Lawal-Quran. Amma yata sa'alun alif lamib kafaya'in. Mereka akan membaca ikrok hafal Qur'an mereka. Kamu belajar di lokal itu ya? Iya. Hafalnya sudah berapa juz? Lima. Eh masih kecil sudah lima juz? Ikrok lima pak. Mengalir pahalanya saudaraku. Inilah amal jariah. Ibu yang rajin baca yasin. Baca yasin. Baca yasin. Baca yasin. Ninggal. Apa masih bisa baca yasin? Kalau ada ibu sudah ninggal baca yasin. Saya pas ngelayat baca yasin. Saya kabur. Bapak yang rajin sholat duha. Sholat duha. Sholat duha. Begitu meninggal dunia. Jam sembilan pagi berdiri sholat duha. Kami kabur semuanya. Artinya apa? Idhamat al-insan. Hadis riwayat muslim. Kalau manusia mati ingkoto'ah. Amalnya putus. Tapi ada yang tidak putus. Mana amal yang tidak putus? Nih gedung yang dibangun. Nih tanah yang diwakafkan. Tuh atap. Maka siapa yang membangun sepeng berimfa. Sepeng berserakoh. Mengalir sampai hari kiamat. Madamati sama wa tuwal ar. Alumni berangkat ke Al-Azhar Cairo. Tadi salah satu alumni datang ke hotel menemui saya. Ustaz Somad. Saya lulus ke Al-Azhar Cairo. Alhamdulillah. Ustaz Somad berangkat ke Mesir 1998. Sekarang tahun 2018. 20 tahun yang lalu. Kebetulan kami kemarin reuni. 20 tahun gak ketemu teman-teman. Pertanyaannya. Anak NT berapa? 30 tahun gak ketemu pertanyaannya sudah mulai berubah. Ante penyakit apa? Bawah asam urat. Tengah jantung koroner. Tengah jantung koroner. Atas kanker rotak. Penyakit. Penyakit. 40 tahun gak ketemu pertanyaannya sudah mulai berubah. Makam Somad di mana? 50 tahun gak ketemu pertanyaannya mulai berubah. Ante pakai pempes merek apa? Kita akan berubah Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dulu muda. Lalu kemudian layu. Lalu kemudian kering. Tua meninggal dunia. Yang kekal abadi itu apa? Kalau pernah engkau berinfak, berdakat, berwakaf, bersodaqah. Itulah yang akan menolong dihadapan Allah. Makan, makan, makan. Kuliner, kuliner. Masak banyak. Akhirnya apa? Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan. Busuk. Basi. Busuk. Wa ma'alabis tafa'afnaita yang kau pakai. Beli baju, beli ini sampai tiga lemari. Sekaya-kayanya orang bajunya cuma tiga lapis. Singlet di dalam. Baju luar. Tambah tiga cuma. Satu, dua, tiga. Kalau ada sampai pakai empat lapis itu bukan kaya. Demam. Sebanyak-banyaknya makan. Paling banyak tiga kali tambuh. Tambuh sekali. Wah nampaknya belum coba nasi kebuli. Tambuh lagi. Nampaknya belum coba nasi goreng. Tambuh lagi. Paling banyak tiga kali. Kalau sampai ada yang nambuh lima kali. Ususnya bolong. Hidup ini cuma dua. Makan, pakai. Mobil, pakai. Rumah, pakai. Pakai, makan. Habis itu hilang. Semuanya seperti debu yang diletakkan di tapak tangan. Lalu ke humbus keras. Hadaan Mansurah. Yang kekal abadi. Oleh sebab itu Al-Kais. Orang yang cerdas. Smart. Ini HP-nya sudah smart. Apa namanya? Smartphone. HP cerdas. Orangnya goblok. Orangnya mesti cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya empat. Orang yang cerdas bukan titelnya banyak. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu. Siapa yang bisa mengendalikan keinginan hawa nafsunya? Wa'amillah lima bakdal maut. Dan dia kalau beramal memikirkan sesudah. Ma. Mati. Kau bangun rumah besar. Ibu yang suka buat rumah. Bosar. Mewah. Begitu rumahnya selesai. Ibu sakit jantung mati. Diganti bini baru. Ustadz kalau ngomong gak enak terus ya. Setiap cerita pasti yang ninggal perempuan. Oke kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang ninggal. Bapak punya rumah besar. Bogak. Mewah. Cantik. Begitu bapak meninggal. Ibu dapat bronis. Brondong manis. Tinggal semuanya. Mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Bini besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau baca Quran. Kalau pernah kau infak wakab tanah. Kalau pernah kau sekolahkan anak yatib. Itulah yang akan menolong dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi kekal abadi insya Allah. Biasanya kalau kertas sudah datang. Itu saya sudah ceramah 60 menit. Ternyata bukan 60. Sudah 70 menit saya ceramah. Andai jam saya mati. Saya tetap tahu bahwa saya sudah ceramah 70 menit. Dari mana? Dari rasa kesemutan kaki. Yayasan pendidikan Islam. Pondok Besantren. Al-Qur'aniyah. Pondok Aren Tangerang Selatan. Masya Allah. Lambang simbolnya. Al-Qur'an dengan pena. Al-Qur'an dia hafal. Dan dia tidak hanya menghafal. Dia menulis. Al-ilmu sayidun. Ilmu itu binatang buruan. Wal-kitabatu qaiduhu. Tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bilhibalil wasitah. Kalau kau dapat binatang buruan. Ikat. Supaya jangan lepas ditulis. Kenapa ibu bapak malam ini tidak ada yang nulis? Karena kami tidak perlu nulis Pak Ustaz. Terus kami sudah simpan di MP3. Mantap. Ustaz. Apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara hak HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat. Ingat. Baik-baik. Pertama. Makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua. Pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175. Tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit sudah diambil. Kadang kainnya panjang resleting belum dipasang. Pas jalan kelihatan. Ustaz kok tahu saya melihat? Ibu sudah dikasih makan? Ibu sudah dikasih pakaian? Ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat. Ibu mesti diberi pendidikan. Yang mengajar Ibu ngaji? Bapak. Yang mengajar Ibu sholat? Bapak. Yang mengajar Ibu akhlak? Bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka Ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya, termasuklah HP Ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi ke sini? Ustaz Somad, suatu ketika istri saya pergi kerja, dan saya masuknya siang, tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB, dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustaz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini, jangan-jangan dia sudah jalan ini, jangan-jangan. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki, gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram. Boleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga, baik-baik. Ini Ustaz Somad nggak enak. Selalunya HP perempuan saja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak, yang lebih banyak perhatiannya ke HP, yang kata-katanya merayu, menggoda. Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama. Bapak sama ibu, duduk HP-nya. Buat balihu besar-besar. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Atau buat besar-besar. Jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Bagaimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami istri bekerja? Lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini, Al-Qur. Lagi-lagi menjadi pemimpin bagi perempuan Karena mereka mengeluarkan nafkah biar belanja Makanya harta warisan laki-laki dapat dua kali bagian perempuan Ibu kalau dua lima, bapak dapat lima puluh Ibu kalau dapat lima puluh, bapak dapat seratus Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar, bapak Yang menanggung sekolah anak, bapak Sekarang ibu memang anak orang kaya Punya ruko dua Rumah batu jendela kaca Punya bapak yang sudah sakit asma Dua hari lagi ninggal Kaya Si bapak juga punya duit yang sama Bapak punya duit, ibu punya duit Menikah Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu Tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu Dalam duit ibu tidak ada Tapi karena ibu cinta mati Maka ibu berkata Mas aku tahu engkau kere miskin susah melarat Tapi aku sudah terlanjur cinta padamu Jangankan uang ini Nyawaku pun kuberikan Ambillah semuanya Dengan syarat Jangan kau nikah lagi Nah Sudah jelas Batasannya Jadi kalau ada ibu Punya kontrakan PNS Pegawai Punya gaji Ibu tetap ngomong ke suami Mas Aku mau kirim uang ini ke anak yatim Mau biaya Anak pesantren Mau kasih wakaf Beras satu karung Tapi ibu ngomong ke bapak itu Bukan minta izin Karena uang itu memang punya ibu Ibu ngomong sebagai adab sopan santun Tata kerama budi bahasa Jadi bapak jangan kegeeran Dan ibu jangan kurang ajar Mas Ini uangku Ini kos-kosanku Ini rumahku Terserah aku Kamu mau ikutnya Kalau enggak Lebih dari kamu Bisa aku dapatkan Jangan Luka hatinya Galah patah Boleh disambung Kaca retak Boleh direkat Hati yang sakit Kemana obat Akan dicari Nah oleh sebab itu Maka jaga Saya sudah mengeluarkan Untuk biaya keluarga Sebagian Sedangkan sebagiannya Saya ingin membantu Saudara yang kurang mampu Tapi kadang Saya suka berbohong Jika untuk membantu keluarga Yang memang butuh bantuan Ini yang nulis Pertanyaan Bapak apa ibu Kalau bapak Sudah berikan yang lima Makan sudah Pakaian sudah Tempat tinggal sudah Pendidikan sudah Perhatian sudah Sesuai dengan Urf Berilah mereka pergaulan Urf Urf itu Seperti layaknya Kira-kira layaknya Standar orang Daerah Pondok Aren Itu perempuan Diberi berapa Tidak terlalu kaya Tidak terlalu meskin Yang sedang-sedang Kira-kira diberi berapa Standarnya Misalnya 3 juta 5 juta Dia beri Maka sisanya itu Seserah dia Untuk yang lain Maka dia sudah Menunaikan Kewajiban Urf Pengambilan hukum Ada 10 Kur'an Hadis Ijma' Qiyas Sarumang Qablana Sedul Zara'i Qalu Sahabi Istihsan Istisab Urf Urf Tradisi Kebiasaan Berapa yang layaknya Untuk daerah Pondok Aren Semoga Ustaz Selalu dilindungi Allah Amin Bagaimana Antum Menyikapi Beda Mashab Khilafiyah Firqoh Bagaimana Dengan ayat Allah Wa'tasimu Bihablillahi Jami'ah Wa'tasimu Bersatulah Bihablillah Dengan tali Allah Yang dimaksud Tali Allah Itu Islam Al-Quran Dan Sun Nah Ada pun Ijtihad ulama Berbeda-beda Tapi kita Di Indonesia Sudah Disepakati Tiga Akidahnya Ash'ari Fiqihnya Syafi'i Tasawupnya Sunni Junid Al-Baghdadi Dan Abu Hamid Al-Ghazali Saya ulang sekali lagi Al-Sunnah wal-Jamaah Akidahnya Ash'ari Fiqihnya Syafi'i Tasawupnya Sunni Abu Hamid Al-Ghazali Dan Junid Al-Baghdadi Maka kita Pegang yang itu Saya Belajar Di Maroko Dua tahun Mazhabnya Maliki Maliki Al-Sunnah Pertama Hanafi Nomor Dua Maliki Nomor Tiga Syafi'i Nomor Empat Ambali Keempat-empatnya Ahlu Sunnah Tapi ketika Saya pulang kampung Saya tidak bawa Mazhab Maliki Kenapa Ustaz tidak pakai Mazhab Maliki Andai Saya pulang Ke kampung Saya pakai Mazhab Maliki Mazhab Maliki Kalau sholat Tangannya Lepas ke bawah Allahu Akbar Fatiha'i Tidak bunyi Tidak bunyi Andai Saya buat Sholat subuh Seperti ini Di masjid Dekat rumah Saya Allahu Akbar Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Amiddin Selesai sholat Pasti jamaah Komplain semua Tolong sholatnya Diulang Tadi imamnya Isis Menimbulkan fitnah Karena mereka Tidak tahu Disini Diajarkan Kiroat Saba'ah Mutawatirah Ditambah Tiga Mashurah Ditambah Empat Shazah Empat belas Kiroat Dipelajari Disini Ditambah Lagi Naham Bayati Soba Nahawan Sika Jaharka Bayati Ras Fa'am Mereka Tajwidnya Tapi Tidak Semua Masyarakat Ngerti Andai Anak Pesantren Al-Qur'aniah Sholat Di luar Masjid Dibacanya Kiroat Lain Walam Yakullahu Kuf Anahat Maka Makmum Dengar Wah Ini Aliran Sesat Ini Bukan Berarti Dia Salah Tapi Dia Takut Menimbulkan Fitnah Maka Dalam Masalah Masalah Yang Kita Sepakati Mari Kita Berlapang Dada Ada Pun Yang Kita Sudah Berbeda Mari Kita Terima Perbedaan Selama Dia Masih Ahlu Sunnah Wal Jamaah Syek Abdurrahman Sudes Imam Masjid Al-Arab Selama Dimakah Tidak Pernah Pake Bismillah Jahar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Tidak Tidak Bismillahirrahmanirrahim Sudah Bismillahirrahmanirrahim Dia Tahu Orang Jakarta Mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim Jahar Mazhab Hanafi Ambali Bismillahirrahmanirrahim Mazhab Maliki Tidak Bismillah Sama Sekali Ketiga Mazhab Ini Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Tapi Kalau Mayoritas Masyarakatnya Syafi'i Jangan Bawa Mazhab Lain Karena Khawatir Memecah Belah Umat Menjaga Persatuan Lebih Diutamakan Daripada Mengamalkan Mazhab Begitu Yang Diamalkan Oleh Para Ulama Kan Ulama Mengkategorikan Bid'ah Ada Dua Bid'ah Hasanah Pertanyaannya Ustaz Kan Rasul Bersabda Kullu Bid'atin Bola Hadis Ini Kata Imam Nawawi Hadis Umum Hadis Umum Tolong Belikan Saya Ayam Tolong Belikan Saya Ayam Ayam Umum Ayam Penyet Ayam Patah Ayam Ayam Sungsang Ayam Percikan Ayam Panggang Ayam Bakar Ayam Kampung Ayam Hutan Ayam Mapa Setelah Di jalan Dia bingung Ini Ayam Mapa Nelfon Sekali Lagi Ayam Mapa Ayam Pop Maka Maka Yang 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 Mata Tadi Umum Dikhususkan Dikhususkan Oleh Yang Kedua Begitu Juga Kata Imam Nauf 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 Mensyarah Hadis Sahih Muslim Semua Yang Bidah Sesat Umum Tapi Kemudian Dikhususkan Oleh Hadis Man Sanna Fil Islam Sunnatan Hasan Siapa Yang Membuat Tradisi Yang Baik Falahu Ajruha Dia Dapat Pahalanya Wa Ajru Man Ami Labihah Dan Orang Lain Yang Melakukannya Selama Tidak Bertentangan Dengan Quran Dan Sun Nah Sekarang Ada Orang Mendefinisikan Bidah Hanya Dengan Lima Jari Kalau Tidak Dilakukan Nabi Bidah Kalau Sudah Bidah Masuk Neraka Kalau Begitu Kamu Bisa Memasukkan Sahabat Nabi Dalam Neraka Contohnya Ada Sahabat Nabi Yang Solat Dari Isya Sampai Subuh Ayatnya Kul Wallah Walim Mardu Alayhim Wallah Amin Kul Wallah Wallah Allah Soma Rokaan Berikutnya Kul Wallah Allah Soma Rokaan Berikutnya Kul Wallah Itu Pernah Dibuat Nabi Tidak Pernah Kalau Dipakai Definisi Kalau Tidak Nabi Bina Berarti Solat Pakai Kul Wallah Dari Isya Sampai Subuh Bina Masuk Neraka Nama Sahabat Nabi Yang Solat Begitu Siapa Kota Dah Bin Nu'man Dalam Kitab Hadis Musnad Ahmad Bin Hambal Tapi Perbuatan Itu Dibenarkan Nabi Sunnah Taqririyah Oke Itu Nabi Masih hidup Bagaimana Dengan Abu Hurairah Abu Hurairah Sebelum Tidur Malam Menyimpul Tali 2000 Simpul 2000 Simpul Tali Dipakai Bertasbih Sebelum Tidur Malam Subhanallah 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 Ada Diajarkan Nabi Hai Orang-orang Beriman Sebelum Kau Tidur Malam Ambil Tali Jemuran Buat 2000 Simpul Sebelum Tidur Petik 2000 Ada Tidak Ada Jadi Kalau Didefinisikan Kalau Tidak Dibuat Nabi Bina Engkau Sudah Memasukkan Sahabat Nabi Kedalam Neraka Karena Definisi Yang Singkat Yang Pendek Pemeskinan Oleh Sebab Itu Ulama Faham Sudah Saya Tulis Lengkap Dengan Dalil Dalil 444 Halaman Terkait Masalah Bina 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 Tidak Semudah Itu Saudaraku Ada Namanya Imam Ibnu Taimiyah Imam Ibnu Taimiyah Kalau Selesai Salat Subuh Dia Tidak Keluar Masjid Dia Melihat Keatas Membaca Al-Fatihah Sampai Terbit Matahari Bismillah Rahman Rahim 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 Malik Midini Sampai Terbit Matahari Itu Tidak Pernah Dilakukan Nabi Kalau Dipakai Definisi Kalau Tidak Dilakukan Nabi Bina Berarti Ibnu Taimiyah Sudah Membuat Bina Karena Membaca Al-Fatihah Dari Sejak Salat Subuh Sampai Terbit Matahari Maka Jangan Katakan Bina Kalau Tidak Dibuat Nabi Bina Ini Tidak Betul Yang Betul Adalah Kalau Tidak Ada Dalilnya Bina Selama Ada Dalil Hadis Qawli Hadis Fi'li Hadis Taqriri Perbuatan Sahabat Kias Ijma Maka Perbuatan Itu Tidak Bina Bagaimana Pandangan Ustadz Dengan Laki-laki Yang Berambut Panjang Apakah Itu Termasuk Menyerupai Perempuan Saya Belajar Kesalah Seorang Sheikh Ketika Itu Ada Yang Nanya Sheikh Apa Betul Nabi Muhammad Itu Rambutnya Panjang Maka Sheikh Menjawab Nabi Muhammad Itu Tinggalnya Di Gurun Pasir Gurun Pasir Itu Cuacanya Panas Maka Kalau Rambutnya Pendek Nanti Cahaya Matahari Kena Ke Kepala Maka Maka Bisa Pusing Panas Dehidrasi Kurang Cairan Makanya Bapak Ibu Ketika Dimakah Disuruh Pakai Topi Pakai Payong Supaya Jangan Kena Panas Nabi Kepalanya Ditutup Dengan Tiga Yang Pertama Rambutnya Rambut Nabi Itu Dari Depan Panjang Sampai Ke Belakang Yang Kedua Ditutup Dengan Kolansuah Topi Setelah Itu Ditutup Dengan Imamah Imamah Sorban Kalau Di atas Kepala Dililitkan Namanya Imamah Kalau Diletakkan Di Tengkuk Namanya Burdah Kalau Diletakkan Di Kepala Seperti Kerudung Namanya Gutrah Bukan Serben Jadi Nabi Kepalanya Ditutupi Dengan Tiga Pertama Rambutnya Panjang Sampai Ketengkuk Dari Depan Ini Sampai Ketengkuk Tepat Yang Kedua Polansuah Kain Penutup Setelah Itu Baru Sorban Maka Kita Pun Kami Pun Ketika Kuliah Dulu Di Arab Pakai Sorban Pakai Untuk Apa Supaya Jangan Kena Panas Musim Dingin Di Bawah Derajat 0 5 Derajat 10 Derajat Di Bawah 0 Dingin Maka Kepala Juga Ditutup Pake Sorban Sekarang Kenapa Usah Tidak Pake Sorban Saya Sekarang Kepanasan Tapi Saya Tidak Menyalahkan Para Habib Pake Sorban Mereka Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Kalau Ada Laki-laki Berambut Panjang Tapi Rasanya Tempat Kita Rambut Panjang Bukan Untuk Menutup Kepala Biar Seperti Jangan Panas Justru Tempat Kita Makin Rambut Panjang Makin Kepanasan Ketombe Jadi Kira-kira Rambut Panjang Kenapa 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 Rambut Panjang Eke Tapi Tidak Semua Yang Berambut Panjang Itu Karena Mengikuti Perempuan Jadi Tidak Bisa Kita Hukum Serta Merta Kalau Rambut Panjang LGBT Tidak Maka Yang LGBT Itu Kalau Menyerupai Perempuan Allah Melaknat Laki-laki Yang Menyerupai Perempuan Dan Perempuan Yang Menyerupai Laki-laki Mudah-mudahan Anak Kita Terjaga Dari LGBT Tapi Sebetulnya LGBT Itu Nama Yang Terlalu Keren Orang Malah Bangga Sekarang Disebut Itu LGBT Itu Bangga Saya Tidak Setuju Dengan LGBT Tapi Saya Malu Nyebutnya Di Depan Para Kiai Boleh Saya Sebut Jangan Sebut LGBT Buat Sebut Nama Yang Mengejek Merendahkan Menyerupai